Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Dr. Chira adalah salah satu dokter paling dihormati di rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan kecantikan alami dan kepribadian yang ramah, ia sering menjadi perhatian banyak orang, baik rekan kerja maupun pasien-pasiennya. Namun, meskipun kehidupannya terlihat sempurna dari luar, pekerjaan bergengsi, gaji tinggi, dan status sosial yang baik, Dr. Chira sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Semua kesuksesan ini tidak bisa mengobati kesepian yang dia alami. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Bangun pagi, sarapan seadanya, berangkat ke rumah sakit, memeriksa pasien, operasi, rapat, dan kembali ke rumah dalam kelelahan. Kehidupan pribadinya seolah terserap oleh pekerjaannya, dan meskipun ia sering mendapatkan pujian atas kesuksesannya, Dr. Chira merasa kesepian di tengah semua itu. Waktu untuk dirinya sendiri semakin sedikit, apalagi untuk membangun hubungan yang bermakna. Suatu sore yang sedikit berbeda, setelah seharian bekerja di rumah sakit, Dr. Chira memutuskan untuk tidak langsung pulang. Pikirannya sedang kalut, dan dia merasa perlu mengambil waktu untuk berjalan-jalan sejenak. Tanpa tujuan yang jelas, ia menyusuri jalan-jalan kecil di dekat rumah sakit. Suasana di gang itu berbeda dengan hirup pikuk jalan utama kota. Gang tersebut adalah tempat orang-orang sederhana menjalani hidup mereka, jauh dari kemewahan yang biasa ditemui di pusat kota. Di sudut salah satu gang yang sempit dan agak kumuh, Chira memperhatikan seorang pria muda yang tampak sibuk memilah-milah barang dari tumpukan sampah. Wajah pria itu penuh dengan kotoran, pakaiannya lusuh, dan tangannya tampak berdebu. Namun, ada sesuatu tentang pria itu yang menarik perhatian Dr. Chira. Cara dia bekerja dengan tekun, tanpa menghiraukan lingkungan sekitar, membuat Chira berhenti sejenak. Rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan mendorongnya untuk mendekati pria itu. Meskipun biasanya ia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini, ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang pria tersebut. Apakah dia hanya sekadar pemulung seperti yang terlihat di permukaan, atau ada cerita lain dibalik penampilannya yang kumuh? Permisi, sapa Dr. Chira dengan lembut, suara yang sering ia gunakan untuk menenangkan pasiennya di rumah sakit. Pria itu menoleh perlahan, sedikit terkejut dengan kehadiran seseorang di dekatnya. Tatapannya bertemu dengan mata Chira, yang meski berbusana rapi, tampak tenang dan ramah. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Raka, berhenti dari aktivitasnya dan menatap Dr. Chira dengan penuh kehati-hatian. Iya, ada yang bisa saya bantu? Jawabnya, sedikit kaku, seolah tak terbiasa berbicara dengan orang asing, apalagi dengan wanita seanggun Chira. Chira mengerutkan kening, mencoba memahami suasana hati pria itu. Aku sering melihatmu di sini, setiap kali aku melewati jalan ini. Apa kamu tinggal di sekitar sini? Raka menunduk sejenak, wajahnya tampak sedikit murung. Ini satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan sekarang. Saya harus menghidupi keluarga saya, dan ya, ini yang ada. Percakapan itu terhenti sejenak. Dr. Chira merasa ada kesedihan yang mendalam di balik jawaban sederhana Raka. Sesuatu tentang caranya berbicara, tenang tapi penuh makna, membuat Dr. Chira semakin ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Dia sadar bahwa Raka bukanlah pemulung biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa langsung dipahami hanya dari penampilannya yang kumuh. Nama kamu siapa? Tanya Chira, akhirnya merasa ingin tahu lebih banyak. Nama saya Raka. Bu dokter? Jawab Raka, matanya sedikit menunduk, seolah merasa rendah diri di hadapan sosok dokter yang jelas-jelas memiliki kehidupan yang berbeda jauh dengannya. Raka, nama yang bagus. Ucap Chira sambil tersenyum, mencoba menghilangkan kesan formalitas dalam percakapan mereka. Saya Dr. Chira. Senang bertemu denganmu. Raka tersenyum tipis, meski sedikit canggung. Senang bertemu dengan Anda juga, Bu dokter. Setelah percakapan itu, Dr. Chira merasakan sesuatu yang berbeda. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Bukan karena siapa Raka secara fisik, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara dan bersikap yang membuat Chira merasa Raka bukan orang biasa. Pada hari-hari berikutnya, Dr. Chira tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Raka. Setiap kali dia melewati gang itu, matanya secara otomatis mencari sosok pria pemulung yang penuh tekat itu. Meskipun hanya sekali bertemu, Dr. Chira merasa ada sesuatu yang belum selesai dari percakapan mereka. Rasa ingin tahunya tumbuh, dan dia mulai memperhatikan betapa berbeda kehidupannya dengan orang-orang seperti Raka, yang setiap harinya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kenyamanan dan fasilitas, Chira menyadari bahwa ia sudah lama tidak merasakan ketulusan atau kesederhanaan yang tulus dari seseorang. Banyak orang di sekitarnya, baik di rumah sakit maupun dalam pergaulan sosial, seringkali memandang dunia melalui lensa materi dan status. Namun, Raka berbeda. Cara dia memandang hidup, meskipun penuh dengan keterbatasan, menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Tanpa kesan mengeluh, tanpa menyalahkan takdir, hanya menjalani hidup sebaik mungkin. Pertemuan berikutnya terjadi saat Chira dengan sengaja memilih rute yang sama sepulang dari rumah sakit. Di sana, di tempat yang sama, Raka terlihat lagi, dengan gerak-gerik yang tenang namun penuh konsentrasi saat memilih barang-barang yang bisa dijual. Kali ini, dokter Chira menghampirinya tanpa ragu. Raka, sapa Chira dengan senyum hangat. Raka menoleh, kali ini dengan ekspresi yang lebih santai, mungkin karena sudah mengenali sosok dokter cantik yang pernah menghampirinya beberapa hari sebelumnya. Bu dokter, apa kabar? Tanyanya Sopan. Baik, jawab Chira. Kamu selalu di sini setiap hari? Raka mengangguk. Ya, ini pekerjaan saya sekarang, dan saya harus melakukannya setiap hari untuk bisa hidup. Dokter Chira merasa simpati yang mendalam terhadap Raka. Percakapan mereka semakin lama semakin terbuka, dan tanpa disadari, Chira mulai merasa bahwa setiap obrolan dengan Raka bukan hanya soal rasa penasaran, tetapi juga membawa ketenangan tersendiri. Berbicara dengan seseorang yang hidup dengan kesederhanaan seperti Raka memberikan sudut pandang baru bagi Chira, yang hidupnya selama ini penuh dengan kemewahan dan tekanan karir. Raka juga, di sisi lain, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Chira. Meskipun dia tahu bahwa dunia mereka berbeda, Chira tidak pernah memandang rendah dirinya. Dia memperlakukan Raka dengan hormat, sama seperti dia memperlakukan pasien-pasiennya di rumah sakit. Ini membuat Raka merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dalam hidupnya. Setelah beberapa pertemuan, hubungan antara Dr. Chira dan Raka semakin akrab. Meskipun dunia mereka berbeda, percakapan yang mereka jalin semakin dalam dan jujur. Dr. Chira yang terbiasa dengan formalitas di lingkungan medis merasa nyaman berbicara dengan Raka, yang selalu tampil sederhana dan apa adanya. Setiap kali mereka bertemu, mereka saling berbagi cerita, dan dari situlah Dr. Chira mulai memahami bahwa ada lebih banyak hal dalam diri Raka daripada sekadar pekerjaan sebagai pemulung. Suatu sore, ketika Chira berjalan pulang dari rumah sakit seperti biasa, ia melihat Raka sedang duduk di bangku taman dekat gang yang biasanya dia lalui. Namun, kali ini, Raka tidak sedang memungut barang bekas. Dia tampak sedang memandangi langit, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Chira yang melihatnya dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang berbeda. Raka, panggil Chira dengan suara lembut saat dia mendekat. Raka menoleh, senyum kecil terbentuk di wajahnya, meski matanya tampak menyimpan kesedihan. Oh, Bu Dokter, Anda lewat lagi di sini? Ya, jawab Chira sambil duduk di sebelahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Raka terdiam sejenak, seolah ragu apakah dia harus menjawab pertanyaan itu. Namun, setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk jujur. Saya sedang memikirkan masa lalu, katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Dulu saya punya mimpi, mimpi yang sangat besar. Dokter Chira mengerutkan kening, tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan Raka. Mimpi besar? Mimpi seperti apa? Raka menatap kekejauhan, matanya tampak kosong namun penuh dengan kenangan. Saya dulu ingin jadi dokter. Jawabnya lirih, sama seperti Anda. Jawaban itu mengejutkan Dokter Chira. Dia tidak menyangka bahwa Raka, seorang pemulung, pernah memiliki impian yang sama dengan dirinya. Serius? Kenapa tidak melanjutkan? Kamu pintar? Aku bisa melihat itu dari cara kamu berbicara. Kata Chira, terdengar lebih tertarik daripada sebelumnya. Raka tersenyum tipis, namun senyum itu penuh kepahitan. Mimpi itu terkubur sejak lama, Bu Dokter. Ketika saya masih kecil, saya selalu jadi juara di sekolah. Guru-guru bilang, saya bisa jadi apa saja yang saya mau, bahkan menjadi dokter. Tapi hidup punya cara lain. Chira terdiam, merasakan kesedihan dalam nada suara Raka. Apa yang terjadi? Tanya Chira dengan hati-hati, tidak ingin terlalu mendesak, namun jelas ingin tahu lebih banyak. Ketika ayah saya meninggal, saya terpaksa berhenti sekolah. Keluarga kami miskin, dan semua tabungan yang kami miliki habis untuk biaya pengobatan ayah saya sebelum dia meninggal. Setelah itu, ibu jatuh sakit, dan saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Saya bekerja apa saja yang bisa saya lakukan, termasuk menjadi pemulung seperti sekarang. Mimpi saya untuk menjadi dokter hilang, terkubur oleh kenyataan hidup. Dokter Chira mendengarkan dengan seksama, hatinya tersentuh oleh cerita Raka. Di balik penampilan lusuh dan pekerjaan berat yang ia lakukan setiap hari, Raka adalah seseorang yang pernah memiliki impian besar. Impian yang tidak jauh berbeda dengan yang Chira sendiri pernah miliki. Namun, hidup tidak memberikan Raka kesempatan yang sama. Kenyataan pahit itulah yang memaksa Raka untuk meninggalkan mimpinya dan menjalani kehidupan yang jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu pernah bercita-cita menjadi dokter. Kata Chira, suaranya dipenuhi rasa simpati. Kamu terlihat cerdas. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya jika situasinya berbeda. Raka menganggu pelan, lalu menatap Chira dengan tatapan yang dalam. Mungkin dulu aku punya kesempatan, tapi sekarang rasanya terlambat. Hidup tidak selalu adil, Bu Dokter. Saya harus realistis. Saya tidak bisa menghidupi keluarga saya dengan mimpi yang tidak pernah terwujud. Chira terdiam mendengar kata-kata itu. Baginya, mendengar seseorang secerdas Raka menyerah pada mimpi karena keadaan ekonomi yang sulit rasa sangat menyakitkan. Di satu sisi, dia merasakan simpati yang mendalam. Di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Raka masih memiliki potensi yang belum tergali, sebuah potensi yang telah dikubur terlalu dini oleh kehidupan yang keras. Sejak percakapan mendalam itu, hubungan antara Dokter Chira dan Raka semakin erat. Setiap kali mereka bertemu, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang mimpi yang hilang, dan tentang bagaimana nasib bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Dokter Chira mulai melihat Raka sebagai lebih dari sekadar pemulung. Dia melihat seorang pria yang pernah memiliki impian besar namun, terpaksa menghancurkannya demi tanggung jawab kepada keluarganya. Hal itu membuat Chira merasa terhubung secara emosional dengan Raka, sesuatu yang belum pernah dia rasakan dengan orang lain. Raka, di sisi lain, mulai merasa bahwa Dokter Chira adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan dan memahami dirinya. Meskipun dunia mereka sangat berbeda, dia merasa nyaman berbicara dengan Chira. Dia tidak perlu berpura-pura atau berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya ketika berada di dekatnya. Chira menerima Raka apa adanya, tanpa memandang rendah atau mengasihaninya. Raka, apakah kamu pernah berpikir untuk mencoba lagi? Mimpi itu, mimpi untuk menjadi dokter. Apa kamu tidak ingin mencobanya lagi? Tanya Chira suatu hari saat mereka berbicara di taman yang sama. Raka tersenyum kecil, namun kali ini senyum itu penuh dengan kepasrahan. Mungkin mimpi itu sudah terlalu jauh untuk aku raih. Bu dokter, hidupku sudah terlalu rumit. Aku tidak punya kesempatan seperti dulu. Chira merasakan dorongan dalam dirinya untuk membantu Raka, untuk memberinya harapan baru. Namun, dia tahu bahwa untuk Raka, ini bukan soal kemampuan, tetapi soal waktu dan kesempatan yang telah hilang. Dia tahu bahwa Raka terjebak dalam dunia yang tidak memberinya ruang untuk bermimpi lagi. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara dokter Chira dan Raka semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, percakapan yang mereka jalin semakin personal. Dokter Chira merasa Raka adalah satu-satunya orang yang bisa memahami dirinya di luar tekanan karir dan status sosial. Meskipun dunia mereka berbeda, pertemuan-pertemuan itu selalu diwarnai dengan kejujuran, sesuatu yang jarang Chira temukan di kehidupannya sehari-hari. Namun, kedekatan ini tidak bisa terus disembunyikan. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan pada diri dokter Chira. Beberapa rekan kerja di rumah sakit mulai bertanya-tanya tentang seringnya Chira terlihat berjalan-jalan di sekitar gangkumuh, sementara teman-temannya di lingkaran sosial, mulai memperhatikan betapa seringnya dia absen dari acara-acara sosial. Perlahan, kabar tentang kedekatannya dengan Raka mulai tersebar, termasuk sampai ke telinga keluarganya. Pada suatu malam, ketika dokter Chira pulang lebih awal dari biasanya, ibunya, Nyonya, Marta, menunggunya di ruang tamu dengan raut wajah serius. Tanpa basa-basi, ibunya langsung menanyakan sesuatu yang mengejutkan Chira. Chira, aku dengar kamu dekat dengan seorang pemulung? Apa itu benar? Tanya ibunya dengan nada tajam. Chira terdiam sejenak, tidak menyangka kabar ini sudah sampai ke keluarganya. Dia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi, tetapi dia tidak siap menghadapi kenyataan itu sekarang. Aku tidak tahu dari mana ibu mendengar hal itu, tapi ya, aku dekat dengan seseorang bernama Raka. Wajah ibunya berubah tegang, ekspresi kecewa begitu jelas terlihat. Chira, kamu itu dokter sukses. Kamu tahu betapa kerasnya perjuangan yang kamu lalui untuk sampai di titik ini. Bagaimana mungkin kamu bisa dekat dengan seorang pemulung? Apa kamu tidak memikirkan reputasi kita? Reputasimu? Chira mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, Raka bukan seperti yang ibu pikirkan. Dia orang baik, dia pintar, dan dia pernah bercita-cita jadi dokter juga. Hidupnya berubah karena keadaan, bukan karena dia tidak mampu. Namun, nyonya. Martha tidak bisa menerima penjelasan itu. Bagi keluarganya, status sosial sangat penting, dan menjalin hubungan dengan seseorang seperti Raka dianggap sebagai langkah yang tidak masuk akal. Mereka tidak bisa menerima bahwa putri mereka, seorang dokter dengan reputasi tinggi, bisa menjalin hubungan dengan pria dari kalangan bawah. Chira, kamu seharusnya mencari pasangan yang bisa mendukungmu, yang setara dengan statusmu. Kamu tidak boleh merusak semua yang sudah kamu bangun hanya karena perasaan sementara ini. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Desak ibunya, matanya penuh kekhawatiran. Mendengar kata-kata itu, hati Chira tersentak. Dia tahu keluarganya tidak akan mudah menerima Raka, tetapi tidak disangka bahwa penolakan mereka begitu kuat. Namun, Chira juga tahu bahwa apa yang ia rasakan terhadap Raka bukan sekadar perasaan sementara. Kedekatan mereka tumbuh bukan dari materi atau status, tetapi dari ketulusan dan pemahaman yang mendalam. Bu, aku mencintai Raka bukan karena statusnya, tapi karena hatinya. Dia orang yang tulus dan cerdas. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, aku tahu siapa dia sebenarnya. Tegas Chira, meskipun hatinya berat. Percakapan dengan ibunya membuat Chira semakin sadar akan jurang yang membentang antara hidupnya dan hidup Raka. Dunia mereka terlalu berbeda. Meskipun Raka adalah pria yang baik, cerdas, dan penuh pengorbanan, realitas sosial tidak bisa diabaikan begitu saja. Penolakan dari keluarganya hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Di sisi lain, Raka sendiri mulai merasakan beban dari hubungan ini. Meskipun dia mencintai Chira, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Suatu sore, saat mereka bertemu di taman seperti biasa, Raka mulai berbicara tentang kekhawatirannya. Chira, aku tahu kamu mencintaiku, dan aku juga mencintaimu. Tapi kita harus realistis. Dunia kita terlalu berbeda. Keluargamu tidak akan pernah menerima aku, dan aku tidak ingin kamu harus memilih antara aku dan keluargamu, kata Raka dengan nada serius. Chira menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Raka, aku tahu ini sulit, tapi aku percaya bahwa cinta kita lebih besar dari perbedaan ini. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang aku pedulikan adalah kamu. Namun, Raka tetap terdiam, matanya menatap jauh ke depan. Aku hanya tidak ingin kamu menderita karena aku. Aku sudah tahu sejak awal bahwa ini akan sulit. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, Chira. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Chira merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Raka. Dia tahu Raka berbicara dari hati, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang nyata, dan dia tidak ingin membiarkan tembok sosial menghancurkannya. Percakapan ini meninggalkan Chira dengan dilema besar. Di satu sisi, dia tahu bahwa cintanya untuk Raka adalah sesuatu yang tulus dan murni. Raka adalah pria yang baik, pintar, dan penuh pengorbanan. Namun, di sisi lain, dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya dan masyarakat sekitarnya tidak akan menerima hubungan mereka dengan mudah. Chira tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Apakah dia akan melanjutkan hubungan ini meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi? Atau, apakah dia akan menyerah pada tekanan sosial dan keluarga dan meninggalkan Raka demi menjaga reputasi dan statusnya? Setelah percakapan emosional dengan Raka di taman, dokter Chira tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan. Kedekatannya dengan Raka semakin kuat, namun tekanan dari keluarganya terus meningkat. Rasa cintanya kepada Raka tak bisa diabaikan begitu saja. Namun, dia juga memahami bahwa mempertahankan hubungan ini berarti menghadapi perlawanan dari keluarga dan lingkungannya. Hari-hari berikutnya, Chira menjalani hidup dengan pikiran yang berat. Setiap kali ia bekerja di rumah sakit, pikirannya selalu kembali pada percakapan dengan Raka dan keluarganya. Ia terus mempertimbangkan berbagai kemungkinan, tetapi tak ada keputusan yang mudah. Ketika malam tiba dan ia pulang ke rumah, ibunya selalu menunggu dengan tatapan yang penuh dengan harapan agar Chira meninggalkan Raka. Namun, Chira sudah terlalu dalam mencintai Raka. Setiap kali mereka bertemu, perasaan itu semakin jelas. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di rumah sakit, Chira memutuskan untuk berbicara dengan Raka tentang masa depan mereka. Mereka bertemu di taman yang sama seperti biasa, namun suasana kali ini terasa lebih serius. Raka terlihat lebih tenang, namun ada ketegangan yang tersirat di wajahnya. Raka, aku sudah memikirkannya, kata Chira, memulai percakapan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku sudah mencoba melihat dari semua sudut pandang, tapi satu hal yang pasti, aku mencintaimu. Raka menatap Chira, matanya penuh kehangatan, tapi juga keraguan. Chira, aku mencintaimu juga, tapi aku tidak ingin menjadi alasan kamu harus kehilangan keluargamu. Dunia kita terlalu berbeda. Apa kamu benar-benar yakin bisa menghadapi semua ini? Chira mengangguk dengan mantap. Ya, aku yakin. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu keluarga ku mungkin tidak akan pernah menerima kita. Tapi aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh pandangan orang lain. Aku ingin hidup dengan orang yang aku cintai, dan orang itu adalah kamu. Raka terdiam sejenak, lalu menghela nafas dalam-dalam. Aku juga ingin bersama kamu, Chira. Tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap semua ini. Aku takut kamu akan menyesal suatu hari nanti. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu. Chira tersenyum lembut. Kamu punya hal yang lebih berharga dari apapun, ketulusan dan cinta. Itu lebih dari cukup bagiku. Percakapan itu mengubah segalanya. Raka, yang selama ini merasa rendah diri dan ragu, mulai memahami betapa seriusnya cinta Chira kepadanya. Dia mulai menerima kenyataan bahwa meskipun hidup mereka sulit, cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan layak diperjuangkan. Setelah keputusan itu diambil, dokter Chira mulai berani mengambil langkah yang lebih nyata. Dia berbicara dengan keluarganya untuk terakhir kalinya, menegaskan bahwa keputusannya untuk bersama Raka adalah final. Tentu saja, keluarganya masih tidak setuju. Namun Chira sudah mempersiapkan hatinya untuk segala konsekuensi. Dia siap menghadapi dunia yang mungkin tidak akan menyetujui pilihannya, asalkan dia bisa hidup dengan pria yang dia cintai. Raka, di sisi lain, mulai lebih percaya diri. Meski dia tetap sadar akan perbedaan sosial di antara mereka, dia tahu bahwa cinta Chira tulus dan tidak dipengaruhi oleh statusnya sebagai pemulung. Setelah perdebatan panjang dan banyak percakapan, mereka berdua memutuskan untuk menikah meskipun tanpa restu penuh dari keluarga Chira. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya dihadiri oleh teman-teman dekat dan beberapa kolega Chira yang mendukung keputusan mereka. Meski pernikahan itu tidak besar, suasana penuh cinta dan kebahagiaan menyelimuti hari itu. Setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh cinta, Dr. Chira dan Raka memulai kehidupan baru bersama. Meskipun keduanya berasal dari dunia yang berbeda, mereka berusaha keras untuk menjalani hidup dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Bagi mereka, pernikahan ini lebih dari sekadar status sosial. Ini adalah perwujudan dari cinta mereka yang tulus. Setelah menikah, Dr. Chira tetap melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit. Dia menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerjanya, karena beberapa rekan kerjanya masih mempertanyakan keputusan Chira untuk menikahi seorang pemulung. Namun, Chira tidak peduli dengan pandangan mereka. Fokus utamanya adalah pada pekerjaannya dan cintanya kepada Raka. Raka, di sisi lain, juga tidak ingin hanya bergantung pada penghasilan Chira. Meskipun awalnya merasa rendah diri karena status sosialnya, Raka mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun dia tidak memiliki latar belakang yang sama dengan Chira, dia bisa mendukung pernikahan mereka dengan cara yang berarti. Raka mulai mencari pekerjaan baru, berharap bisa memberikan kontribusi lebih dalam kehidupan mereka. Berkat kemampuannya yang cerdas dan wawasan yang luas, Raka berhasil mendapatkan pekerjaan sederhana di sebuah toko, tempat dia bisa memulai hidup yang lebih mandiri. Meski kehidupan mereka berjalan dengan baik, tantangan sosial tetap ada. Keluarga Chira masih sulit menerima keputusan Chira, dan beberapa dari mereka bahkan memutuskan hubungan. Namun, Raka selalu ada di sisi Chira untuk memberikan dukungan emosional. Setiap kali Chira merasa tertekan karena konflik dengan keluarganya, Raka adalah orang yang selalu mengingatkannya tentang cinta yang mereka miliki dan alasan mengapa mereka memutuskan untuk menikah. Chira, kita tidak bisa mengubah pandangan mereka. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian, kata Raka pada suatu malam ketika Chira merasa sedih setelah perdebatan dengan ibunya. Mendengar kata-kata itu, Chira merasakan ketenangan. Dia tahu bahwa bersama Raka, mereka bisa menghadapi apapun, termasuk penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Cinta mereka adalah kekuatan yang lebih besar daripada tekanan sosial yang mereka hadapi. Seiring waktu, Raka dan Chira mulai merencanakan masa depan bersama. Dokter Chira tetap berdedikasi pada pekerjaannya, sementara Raka terus berkembang di pekerjaannya yang baru. Bersama-sama, mereka mulai membangun kehidupan yang penuh dengan kerja keras dan cinta, bukan berdasarkan status sosial, tetapi pada pengertian dan dukungan satu sama lain. Perlahan, Raka mulai lebih terlibat dalam dunia medis dengan cara yang sederhana. Meskipun ia tidak menjadi dokter seperti yang dulu ia impikan, dia mendukung Chira dengan menjadi bagian dari komunitas sosial yang sering bekerja sama dengan rumah sakit untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Melalui pekerjaannya di komunitas tersebut, Raka mulai menemukan kembali tujuannya. Bukan sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang membantu orang lain dengan cara yang berbeda. Ini memberikan kepuasan batin yang selama ini hilang dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Chira dan Raka mulai stabil. Mereka telah menemukan ritme yang cocok dalam menjalani kehidupan bersama, meskipun tantangan dari keluarga dan lingkungan tidak sepenuhnya hilang. Namun, justru ketika mereka merasa nyaman dengan kehidupan mereka, sebuah ujian baru datang. Suatu hari, dokter Chira menerima kabar buruk dari rumah sakit. Proyek amal yang selama ini dia pimpin untuk membantu pasien kurang mampu sedang menghadapi kesulitan finansial. Sponsor utama mereka menarik diri secara tiba-tiba, dan tanpa dana tersebut, program tersebut terancam dibubarkan. Chira sangat terpukul oleh berita ini, karena program ini adalah bagian penting dari misinya sebagai dokter. Bagi Chira, ini bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah panggilan hati untuk membantu yang membutuhkan. Raka melihat betapa terpukulnya Chira oleh kabar ini. Dia tahu bahwa program amal ini sangat berarti bagi Chira, dan kehilangan proyek itu akan menjadi pukulan besar, baik secara profesional maupun emosional. Chira, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ada cara lain untuk menyelamatkan program ini, kata Raka dengan nada penuh keyakinan. Chira, yang sudah mulai merasa putus asa, menatap Raka dengan harapan. Tapi bagaimana? Kita tidak punya cukup dana untuk menjalankan program ini tanpa sponsor utama. Raka berpikir sejenak, lalu mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. Apa jika kita mencari sponsor sendiri? Kita bisa bekerja sama dengan komunitas sosial tempat aku bekerja. Mereka mungkin bisa membantu, atau setidaknya memberikan akses ke orang-orang yang mungkin mau berkontribusi. Dokter Chira terkejut dengan ide itu, tetapi dia tahu Raka mungkin benar. Komunitas tempat Raka bekerja telah membantunya membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mungkin tidak kaya, tapi mereka punya jaringan yang luas. Jika mereka bisa mengumpulkan dana dari berbagai sumber, mungkin program amal ini masih bisa diselamatkan. Dengan penuh semangat, Chira dan Raka mulai bekerja bersama. Mereka mengorganisir pertemuan dengan beberapa anggota komunitas dan menjelaskan situasi. Raka, dengan dukungan penuh dari Chira, mulai menghubungi beberapa tokoh masyarakat yang dia kenal melalui pekerjaan barunya, sementara Chira berbicara dengan beberapa koleganya di rumah sakit yang mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Proses ini tidak mudah, dan banyak tantangan yang mereka hadapi. Beberapa orang skeptis, sementara yang lain merasa ragu untuk mendukung proyek yang mungkin tidak memberikan keuntungan finansial. Namun, Chira dan Raka tidak menyerah. Mereka terus mencari cara untuk meyakinkan orang-orang bahwa proyek ini sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan medis. Di tengah semua upaya itu, Raka menunjukkan perannya yang lebih besar dalam kehidupan Chira. Dia bukan hanya pendukung emosional, tetapi juga menjadi mitra dalam menghadapi krisis ini. Raka membuktikan bahwa meskipun dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan Chira, dia bisa memberikan kontribusi yang berharga untuk membantu menyelamatkan apa yang paling penting bagi istrinya. Setelah berminggu-minggu berusaha tanpa henti, akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa sponsor baru, termasuk dari komunitas sosial tempat Raka bekerja. Proyek amal Chira bisa terus berjalan, meskipun dengan anggaran yang lebih kecil daripada sebelumnya. Kabar ini menjadi angin segar bagi Chira, dan dia merasa sangat bersyukur atas dukungan dari Raka yang tidak pernah berhenti meyakinkannya untuk terus berjuang. Terima kasih, Raka. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah, kata Chira suatu malam, ketika mereka berdua duduk bersama setelah melewati hari yang panjang. Raka tersenyum, menggenggam tangan Chira. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini adalah bagian dari kehidupan kita sekarang. Kita saling mendukung, apapun yang terjadi. Dengan keberhasilan ini, hubungan mereka semakin kuat. Mereka telah menghadapi ujian besar dalam pernikahan mereka, dan berhasil melewatinya bersama. Raka tidak lagi merasa rendah diri, dan Chira semakin yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang benar untuk menikahi Raka, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Setelah berhasil menyelamatkan proyek amal rumah sakit, kehidupan Chira dan Raka kembali berjalan dengan baik. Mereka semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala rintangan bersama. Namun, tantangan baru muncul, kali ini dari keluarga Chira yang belum sepenuhnya menerima pernikahan mereka. Suatu hari, ketika Chira sedang bekerja di rumah sakit, dia menerima panggilan dari ibunya, Nyonya, Marta. Ibunya meminta Chira untuk datang ke rumah keluarga untuk makan malam bersama. Meskipun hubungan mereka masih tegang sejak pernikahan Chira dengan Raka, Chira merasa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan, terutama karena keluarganya belum pernah benar-benar menerima Raka. Chira pun pulang lebih awal, dan ketika dia tiba di rumah, Raka sudah siap menemaninya. Mereka berdua tahu bahwa makan malam ini tidak akan mudah, tapi Chira tetap berharap akan ada kemajuan dalam hubungan mereka dengan keluarganya. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Chira, suasana terasa kaku. Ayah dan ibunya menyambut mereka dengan sopan, tetapi tanpa kehangatan. Selama makan malam, percakapan berlangsung formal, dan Nyonya. Marta beberapa kali mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang menyinggung perbedaan status sosial antara Chira dan Raka. Chira, apakah kamu tidak berpikir untuk kembali fokus pada kariermu dan mungkin mempertimbangkan apa yang terbaik untuk masa depanmu? kata ibunya sambil melirik Raka dengan tidak langsung. Raka yang mendengarkan komentar itu tetap tenang, meskipun dia bisa merasakan ketidaknyamanan dalam suasana. Chira, yang sudah lelah dengan sindiran-sindiran seperti itu, akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan tegas. Bu, Raka adalah bagian dari hidupku sekarang. Kami bekerja sama menghadapi banyak hal, dan aku bahagia. Aku tahu ini mungkin sulit diterima, tapi kami sudah membuktikan bahwa kami bisa menghadapi segala rintangan bersama. Ayahnya, yang biasanya lebih pendiam, akhirnya angkat bicara. Kebahagiaanmu adalah hal yang terpenting bagi kami, Chira. Tapi kami hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak melupakan semua yang sudah kamu capai. Chira menatap kedua orang tuanya dengan penuh kesungguhan. Aku tidak melupakan apapun, Ayah. Justru, dengan Raka, aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku. Kami saling mendukung, dan itulah yang membuatku lebih kuat, lebih baik dalam pekerjaanku dan hidupku. Raka tetap duduk diam, tapi hatinya tersentuh dengan pembelaan Chira. Dia tahu betapa sulitnya bagi Chira untuk terus berhadapan dengan keluarganya mengenai hubungan mereka. Meskipun percakapan malam itu tidak mengubah semuanya secara langsung, Raka dan Chira merasa ini adalah langkah maju. Setidaknya, Chira telah menyampaikan dengan jelas perasaannya, dan keluarganya mulai melihat keteguhan cintanya kepada Raka. Setelah makan malam yang tegang itu, hubungan Chira dan Raka dengan keluarga Chira mulai perlahan membaik, meski butuh waktu. Keluarga Chira mulai melihat bahwa pernikahan mereka tidak merusak karir atau masa depan Chira. Bahkan sebaliknya, Raka menjadi pendukung yang penting dalam hidupnya. Meski tidak sepenuhnya setuju, mereka mulai menerima bahwa pilihan Chira adalah untuk kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Raka terus fokus pada pekerjaannya dan mendukung Chira di setiap langkah hidupnya. Mereka mulai membangun rencana baru bersama, baik untuk karir Chira di rumah sakit maupun untuk proyek sosial yang dijalankan. Raka di komunitasnya. Setelah beberapa bulan melewati masa-masa sulit dengan keluarga Chira, kehidupan dokter Chira dan Raka mulai terasa lebih ringan. Keluarga Chira, meski belum sepenuhnya menerima pernikahan mereka, sudah mulai melonggarkan sikapnya dan perlahan-lahan memahami bahwa kebahagiaan Chira adalah hal yang utama. Sementara itu, karir Chira di rumah sakit semakin berkembang. Dengan dukungan dari Raka, proyek amal yang ia pimpin berhasil berjalan dengan stabil dan terus membantu banyak orang. Banyak rekan kerja yang sebelumnya skeptis kini mulai mengakui bahwa Raka, meski berasal dari latar belakang yang berbeda, telah memberi pengaruh positif dalam kehidupan Chira dan bahkan dalam proyek amal tersebut. Raka juga semakin berkembang dalam pekerjaannya di komunitas. Dia tidak hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi mulai mengambil peran lebih aktif dalam membantu masyarakat kurang mampu. Berkat pengalamannya di masa lalu dan dukungan dari Chira, Raka mulai dikenal sebagai tokoh yang dipercaya oleh banyak orang di komunitasnya. Setelah melewati begitu banyak ujian, Chira dan Raka mulai berbicara tentang langkah berikutnya dalam kehidupan mereka, memulai sebuah keluarga. Percakapan ini muncul dengan alami ketika mereka sedang menikmati waktu bersama setelah bekerja. Raka, apa kamu pernah berpikir tentang memiliki anak? Tanya Chira sambil menatap suaminya dengan senyum lembut. Raka, yang sedang membaca sebuah buku, menoleh dan tersenyum. Aku sering memikirkan itu, tapi aku tidak pernah ingin menekannya padamu. Aku tahu karirmu sangat penting, dan aku tidak ingin memaksamu melakukan sesuatu yang belum siap. Chira mengangguk pelan. Aku tahu, tapi akhir-akhir ini aku merasa, mungkin sudah waktunya. Aku merasa hidup kita sudah berada di tempat yang stabil. Aku pikir kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan keluarga. Percakapan itu membawa kebahagiaan baru bagi mereka. Memulai sebuah keluarga menjadi impian berikutnya yang ingin mereka wujudkan bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, mereka juga sadar bahwa ada tantangan yang akan datang. Bukan hanya soal bagaimana mereka akan mengurus anak, tetapi juga bagaimana mereka harus menyeimbangkan karir dan keluarga. Mereka mulai merencanakan segalanya dengan matang. Chira, meskipun sangat terlibat dalam pekerjaannya sebagai dokter, mulai menyesuaikan waktu kerjanya untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Sementara itu, Raka semakin mendukung Chira dalam berbagai hal, baik di rumah maupun di pekerjaannya. Namun, seperti halnya dengan setiap rencana besar, ada beberapa hambatan yang harus mereka hadapi. Salah satunya adalah kelelahan mental dan fisik yang dialami Chira karena mengelola waktu antara rumah sakit dan persiapan menjadi ibu. Raka, dengan kelembutan dan perhatian yang selalu ia berikan, terus ada di sisinya, memastikan bahwa Chira bisa melewati masa-masa sulit ini tanpa tekanan berlebihan. Suatu malam, saat mereka beristirahat setelah hari yang panjang, Raka mengatakan sesuatu yang menyentuh hati Chira. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui, Chira. Apapun yang terjadi nanti, aku akan ada di sini bersamamu setiap langkah perjalanan ini, ucap Raka sambil menggenggam tangan Chira erat. Chira tersenyum, merasa tenang dan siap menghadapi tantangan apapun bersama Raka. Mereka tahu bahwa perjalanan membangun keluarga akan membutuhkan kerja keras. Tetapi dengan cinta dan dukungan yang mereka miliki, mereka yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya. Beberapa bulan setelah mereka memutuskan untuk membangun keluarga, dokter Chira mendapat kabar yang mengembirakan, ia hamil. Kabar ini datang di tengah kehidupan mereka yang sudah stabil dan penuh cinta. Ketika hasil pemeriksaan di rumah sakit mengonfirmasi kehamilannya, perasaan bahagia membanjiri hati Chira. Dia tidak sabar untuk memberi tahu Raka. Saat Chira pulang ke rumah sore itu, Raka sedang menyiapkan makan malam. Melihat wajah Chira yang cerah, Raka tahu ada sesuatu yang istimewa. Ada kabar baik? Tanyanya sambil tersenyum. Chira menghampiri Raka dengan mata berkaca-kaca dan berkata, kita akan punya anak. Raka terdiam sejenak, terkejut dan tersentuh oleh kabar itu. Lalu, tanpa ragu, dia memeluk Chira erat-erat, penuh dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Kamu serius? Ini benar-benar luar biasa. Raka berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Kebahagiaan mereka terasa sempurna. Bagi mereka, ini adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh cinta mereka setelah menghadapi begitu banyak ujian. Masa kehamilan Chira berjalan lancar, meski tentu ada masa-masa yang melelahkan bagi seorang dokter yang sibuk. Namun, Raka selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkah. Kehangatan dan kasih sayang mereka semakin tumbuh, dan mereka berdua mulai merencanakan masa depan untuk menyambut anak mereka. Mereka juga mempersiapkan rumah, menata kamar bayi, dan mulai membicarakan nama untuk anak mereka. Di tengah semua persiapan, hubungan mereka dengan keluarga Chira juga semakin membaik. Kabar tentang kehamilan Chira membawa perubahan yang positif pada sikap keluarganya. Orang tua Chira, yang selama ini masih merasa ragu dengan pilihan putrinya, mulai melunak. Nyonya, Martha, ibunya, bahkan beberapa kali datang untuk membantu Chira mempersiapkan kelahiran cucunya. Meskipun hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih, ada harapan baru yang muncul. Setelah sembilan bulan yang penuh dengan cinta dan harapan, Chira melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Raka selalu berada di sampingnya sepanjang proses persalinan, mendukung Chira dengan penuh perhatian dan kasih. Ketika akhirnya bayi mereka lahir, kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Mereka menamai bayi itu Arsha, yang berarti berkah, karena bagi mereka, kehadiran Arsha adalah anugerah terindah dalam hidup mereka. Melihat anak mereka yang kecil dan sempurna, Raka dan Chira merasakan cinta yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua perjuangan yang mereka lalui bersama terasa terbayar dengan kehadiran Arsha. Dengan kehadiran Arsha, kehidupan Raka dan Chira terasa lengkap. Keluarga Chira, yang dulunya penuh dengan penolakan, kini mulai menerima Raka sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Raka tidak hanya mendapatkan istri yang mencintainya tanpa syarat, tetapi juga telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala perbedaan sosial. Chira dan Raka kini menjalani kehidupan yang lebih damai. Mereka tetap berkomitmen pada karir masing-masing, tetapi keluarga selalu menjadi prioritas utama. Arsha menjadi pusat kebahagiaan mereka, dan dengan dukungan penuh dari satu sama lain, mereka siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Bagi mereka, ini adalah akhir yang bahagia dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan cinta. Kisah Chira dan Raka adalah tentang cinta yang tumbuh di tengah perbedaan, dan bagaimana cinta yang tulus dapat mengatasi segala rintangan. Chira, seorang dokter sukses, dan Raka, seorang pemulung yang pernah memiliki mimpi besar, berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Namun, mereka menemukan kesamaan dalam hati mereka, di mana ketulusan dan pengertian menjadi fondasi cinta mereka. Ketika Chira dan Raka memutuskan untuk bersama, mereka menghadapi banyak tantangan, terutama dari keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga Chira, yang mengutamakan status sosial, sulit menerima bahwa putri mereka menikah dengan seseorang dari kalangan bawah. Namun, Chira tetap teguh. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejatinya ada bersama Raka, bukan diukur dari harta atau status, melainkan dari ketulusan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Raka, yang awalnya merasa rendah diri karena perbedaan status sosial, perlahan belajar bahwa ia layak mendapatkan cinta Chira. Dengan dukungan dari Chira, Raka mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, menghadapi tantangan bersama, dan tidak pernah menyerah. Saat Chira menghadapi masalah besar di rumah sakit, Raka selalu ada di sisinya, menjadi sumber kekuatan yang tidak tergantikan. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa cinta yang mereka miliki adalah kekuatan terbesar dalam hidup mereka. Dengan kerjasama yang erat, mereka berhasil menyelamatkan proyek amal Chira, dan hubungan mereka dengan keluarga Chira pun perlahan membaik. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian, mereka tetap bertahan karena cinta dan pengorbanan yang mereka berikan satu sama lain. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika Chira mengetahui bahwa ia hamil. Kabar ini menjadi hadiah dari perjalanan panjang mereka, seolah semesta memberikan berkah atas cinta dan kesabaran mereka. Kehadiran anak mereka, Arsha, menjadi simbol dari cinta sejati yang telah teruji oleh waktu dan tantangan. Pada akhirnya, kisah Chira dan Raka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial. Dengan ketulusan, keberanian, dan kerjasama, mereka membuktikan bahwa cinta bisa mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Bersama, mereka membangun kehidupan yang penuh cinta, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga kecil yang baru saja mereka mulai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. saya, Salsabila Putri Hereneta, ingin mengucapkan sampai jumpa dan semoga pesan dari setiap cerita bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa, ikuti terus kisah nyata yang saya bagikan setiap hari dan selalu hargai setiap orang yang kita temui karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.